Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memisahkan audio track di OBS studio ya jadi antara mic dengan speaker atau mungkin input dengan output kita akan pisahin tujuannya biar apa ya mungkin kalian biar gampang mungkin editingnya jadi ya kalau ada sesuatu yang lebih gede atau lebih kecil kalian bisa naikin salah satu dan turunin salah satu gitu contohnya kayak gitu dan disini caranya sebenarnya gampang banget kalian cukup buka OBS nya dan kalian pastiin kalian udah punya salah satu audio input capture atau mungkin output capture gitu cuman kalau kalian cuma punya salah satu sih menurut saya harus dipisahin ya tapi ya terserah mungkin-mungkin kalian masih tetap mau misahin terserah gitu ya dari sini kita akan klik yang lambang gini gitu ya kalian cukup ke advanced audio properties nah nanti kalian cukup pilih gitu ya tracknya kalian jangan sampai ada yang sama contohnya kayak gini nih ini jangan ada sampai kayak gini ini kan sama nih jadi kalau yang sama kayak gini ini nanti bakal ada di satu track jadi antara input dan output nanti akan ada di satu track nah jadi kalian cukup uncheck salah satu bebas gitu ya dan kalian cek yang di track lain jadi disini kita akan pindahin asalnya disini kan jadi asalnya disini kita akan pindahin ke track kedua ya untuk yang outputnya gitu ya dan hasilnya akan kayak gitu dan disini kalau kalian misalnya tidak melihat tracksnya disini kan ada 6 gitu ya jadi kalau kalian gak lihat mungkin kalian harus ke setting dulu atau mungkin disini kalian walaupun udah cek gitu ya disini antara 1 dan 2 nya tapi masih tetap gak bisa gitu jadi masih tetap di satu audio track kalian cukup close dulu gitu ya kalian cukup ke settings dan kalian cukup ke audio ya kalau gak salah kalian ke audio dan output mungkin ya ya ke output ya dan kalian cukup klik yang untuk yang recording gitu ya audio tracknya kalian pilih 2 gitu ya 1 dan 2 gitu dan setelah itu kalian cukup klik apply aja mungkin kalau kalian yang belum mungkin baru baru pilih track ke 1 gitu jadi kalian cukup checklist track keduanya dan kalian cukup klik apply gitu dan kalian oke dan setelah itu mungkin kalau masih belum bisa kalian bisa coba lagi gitu ya langkah yang tadi dan tinggal pilih pilih tracknya ke 1 dan ke 2 dan mungkin kalau kalian mau udahan nonton sampai sini doang sih bisa gitu ya cuman disini saya akan tunjukin gitu ya bedanya kayak gimana tapi sebenarnya kita akan ganti dulu ke track yang sama gitu ya disini kita akan close dan sini kita akan start recording ya disini kita sudah record dan sini saya akan memplay salah satu musik gitu ya atau mungkin OSP dari kajang gitu ya jadi disini kita akan melihat dan hasilnya kayak gini ya dan disini kita akan post gitu dan sini kita akan stop recording disini kita akan membuka software editing kita gitu ya ya kalian mau pakai Vegas kalian mau pakai Premiere Pro atau apapun itu terserah gitu ya dan sini kita akan membuka softwarenya sampai terbuka gitu ya sini kita akan mulai lagi dari awal mungkin untuk itunya dan disini kita akan membuka video yang baru saja jadi gitu ya untuk kita gitu dan sini kita akan open gitu contohnya kayak gitu dan disini sudah jadi gitu ya untuk tracknya jadi ini adalah track kedua gitu ya dan track pertama adalah untuk video video dan track kedua adalah audio adalah track ke satu untuk audio dan disini kita akan play gitu ya disini kita sudah record dan sini saya akan memplay salah satu musik gitu ya atau mungkin OSP dari kajang gitu ya jadi disini kita nah jadi itu adalah hasilnya gitu dan kalau misalnya kita kecilin gitu contohnya kayak gini gitu ya kita akan melihat dan hasilnya kayak gini ya dan itu suara musiknya jadi lebih kecil gitu ya dan itu saya nggak mau gitu jadi saya misalnya untuk yang saya kecilin pengennya musiknya doang tapi kok malah suara saya ini malah ikutan kecil juga nah itulah kenapa kalian harus pisahin tracknya gitu ada sini kita akan ganti lagi gitu ya ke advanced audio properties dan disini kita akan cek dan kita akan close gitu ya dan sini perbedaannya gitu ya bakal terlihat banget gitu di sini kita ngasih recording gitu ya dari sini kita akan sambil play lagunya gitu sih dengan play dari awal dan disini saya sambil berbicara ya jadi disini saya sedang sambil menengahkan lagunya gitu ya ya untuk OST dari kajang ini dan disini kita akan stop recording dari sini kita akan minimize dan sini kita akan open untuk di software untuk editingnya ya bebas ya Nah disini kalian bisa melihat gitu perbedaannya gitu jelas banget gitu disini ini jadi ada suara dari micnya mungkin dan disini ada suara dari sayanya gitu ya atau mungkin kebalik gitu ya kayaknya kebalik sih ini dari suara dari output speaker gitu ya ya dan kalau misalnya kalian play dan disini saya sambil berbicara ya jadi nah jadi disitu kan kalian juga bisa denger gitu yaitu musiknya kegedean gitu jadi disini saya bisa mengecilkan gitu untuk suara dari speaker nya tanpa harus mengecilkan suara dari sayanya saya sedang sambil menengahkan lagunya contohnya kayak gitu dan walaupun memang bisa gitu dari OBSnya misalnya dari sininya bisa gitu ya tapi tujuannya bukan cuman itu doang gitu jadi bukan untuk ngecilin suara yang kegedean nah fungsi lainnya adalah kalau mungkin kalian bikin video let's play atau mungkin mungkin main game gitu dan itu kan ada suara gamenya dan mungkin kalian misalnya batuk atau bersin atau mungkin kalian misalnya dipanggil sama mama kalian buat makan gitu ya mungkin gitu dan kalian nggak mau ada itu di video kalian jadi kalian nggak harus mungkin memute saat semua tracknya atau mungkin suara kalian ya mungkin nah jadi kan kalau kayak gitu kan bisa dibilang bakal jadi aneh Pak bener udah percaya sama saya kalau kayak gitu nanti bakal jadi aneh gitu contohnya kalau salah satu di misalnya kalian potong gitu dan sini ada suara yang batuk bersin atau mungkin yang kalian dipanggil makan gitu ya untuk sama mama kalian gitu untuk makan jadi kalian awasin gitu ya disini contohnya kayak gini ya jadi disini sambil menengahkan lagunya jadi aneh gitu dan komisinya musiknya ini kan nggak ada sama sekali ini contohnya misalnya jadi hening banget gitu ya sambil menengahkan lagunya gitu contohnya kayak gitu dan dan jadi aneh aja sih audionya gitu dan mungkin jadi nggak enak gitu ya untuk dengerin tapi ya terserah kalian sih kalian mau misalkan audio tracknya atau enggak tapi saya saranin kalian pisahin sih untuk audionya jadi kalau mungkin kalian misalnya suara mic kalian sama suara dari gamenya terlalu kegedean misalnya baik itu dari suara micnya atau mungkin suara gamenya kegedean misalnya kalian bisa terkecilin salah satunya gitu tanpa mempengaruhi yang lainnya atau mungkin kalau misalnya kalian batuk atau bersin atau mungkin ya dipanggil mama kalian buat makan gitu ya ya mungkin kan bisa hapus dengan ya jadi biar nggak aneh aja sih gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya thanks so kocing bye bye